Man nasyaf sholata alaya khoti atariqal jannah Hadith ini dirawatkan oleh Imam Ibn Majah Dirawatkan oleh Imam Ibn Majah Disebutkan dengan jelas Man nasyaf sholata alaya Siapa yang mengabekan sholawat kepada Menganggap enteng, menganggap remeh Sholawat dianggap remeh Sholawat dianggap enteng Sehingga dia gak gubris sholawat Orangnya sholat Orangnya puasa Orangnya ngaji Orangnya sodakoh Orangnya jihad Orangnya amal sholat Tapi kalau lupa sholawat Hati-hati Hati-hati Kenapa? Alamatun nifak fi Tanda-tanda kemunafikan ada dalam hatinya Na'udhu bila min zalik Karena hanya mu'min yang senang sholawat Pada Nabi Muhammad SAW Maka siapa tidak senang sholawat Dia nifak Dalilnya Kala Allahu Ta'ala Ya ayyuhallathina amanu Sallu'alihi wa sallimu taslima Hei orang-orang yang beriman Sholawat dan salam sebanyak mungkin Sebaik mungkin pada Nabi Muhammad SAW Siapa yang ngomong? Allah Yang dipanggil? Mu'min Berarti yang gak mau jawab Munafik Yang gak mau jawab Munafik Munafik itu kadang sholat Munafik itu kadang kirajul Quran Munafik itu kadang ikut jihad Munafik itu kadang sodakohnya banyak Pembedanya adalah Salawat itu berapa? Kalau salawat itu dikit Allah yang bilang Kamu munafik Kenapa? Lawannya mu'min adalah Munafik Makanya gak ada wali Allah Sedikit sholawat Gak ada Jangan ngaku wali Kalau dikit sholawat Malu Pengakuan palsu Jangan ngaku mu'min Kalau sedikit Sholawat Malu Melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan ngaku Tahu jalan ke akhirat Kalau sedikit sholawat Kenapa? Rasul yang udah pernah ke surga Udah pernah ke neraka Itu ngasih informasi valid Informasinya dari langit Siapa yang melupakan sholawat padaku Yang mengapekan sholawat kepadaku Bukan gak bersolawat Sholawatnya sedikit Apep kok tau sholawatnya sedikit Allah yang bilang Sesungguhnya orang-orang munafik La yathgurun allaha illa Qalilah Ciri orang-orang munafik Kalau pikir pada Allah sedikit Sholawat ya sholawat Tapi sholawatnya dikit Amat pelit Pelit sholawatnya Siapa yang semacam itu Kata Rasul Muhammad SAW Khoti atari kol jannah Surganya disana Surganya disana Dia jalannya kesana Nyasar Namanya apa? Nyasar Bahasa Indonesia Tersesat dari jalan Menuju surga Menyimpang Gak pernah sampai Surga Gak mungkin Masuk surga Nyimpang Kapan sampainya Terus kesana Surganya disana mas Dia terus kesini Ajib Hori Wayad gail jannah Dia merasa ahl jannah Masya Allah